Setelah adanya ditemukan ketidaknetralan prajurit Babin Sateni, kini netralitas Polri kembali dipertanyakan. Pasalnya salah satu tim sukses Jokowi JK, Trimedia Panjaitan, diduga melakukan pertemuan dengan salah satu petinggi Polri, Irjen Pol Budi Gunawan, di sebuah restoran. Untuk mengklarifikasi masalah ini, tim advokasi pasangan Prabowo-Hatta mendatangi Mabes Polri. Saya dari tim advokasi Prabowo-Hatta mendampingi teman-teman dari Serikat Bekerja BUMN terkait informasi dari Saudara Arief ini soal adanya pertemuan antara petinggi Polri dengan politisi BDIP atau tim hukum pasangan nomor dua Jokowi JK, Pak Trimedia Panjaitan, di mana kami khawatir bahwa pertemuan tersebut menodai netralitas Polri. Sementara itu menurut saksi yang mengetahui pertemuan tersebut, Ariefo Yuwono menyatakan bahwa pertemuan tidak hanya antara Budi Gunawan dengan Trimedia Panjaitan, melainkan ada juga sejumlah tim sukses lainnya. Nah kebetulan saat saya sedang makan, lalu saya memergoki Saudara Trimedia Panjaitan, yang saya ketahui dari TV, dia adalah merupakan tim sukses dari pasangan Jokowi Dodo dan Cusuk Kala. Artinya dia bertemu dengan Saudara Budi Gunawan pada waktu itu. Dan juga ada di situ beberapa tim sukses Jokowi Dodo yang menggunakan baju pemenangan tim Jokowi Dodo. Dan juga ada satu mantan Kapolres Jakarta Utara yang waktu itu dicopot dalam kasus adanya pengroyokan kepada anggota TNI AL waktu itu. Bahkan Ariefoen sempat merekam pertemuan tersebut dan disimpan sebagai barang bukti. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.